Bismillahirrahmanirrahim Yo semua kembali lagi di channel Maxir World Nah konten-konten gameplay dan review dari karakter Sanji Osoba Max Power Ranger warna hitam nih Oke lah Karena udah dapet Sanji walaupun cuma satu doang ya Satu dupe dan juga dapet bapaknya Sanji Itu janji Oke deh Sanji ini gue bakalan naikin langsung ya Di konten kali ini langsung ke level 80 Oke langsung aja kita gas Pake GF Ini dia GF nya Biar thread 2 nya kebuka ya 400 nya Karena disini runner nya jarang banget ya Dia pun yang ini maksud gue Oke langsung 80 tuh Selalu aja entah bisa gacal lagi Habis reset liga Reset season Sampai Gue scout point nya penuh Gue bakal gacal lagi Kira-kira 50 RD lagi 50 RD lagi ya Baru gue gacal lagi Mana orang ini Aduh Kemana tadi Nah 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 80 Woy Skill Jangan dah Jangan skill dulu Kita boost dulu Boost nya gue bakal skip ya Disini Oke ini boost 2 Asist dagger HP 97% Langsung skill Kita baca dulu Steel Ini adalah skill menghilangnya ya Kita bisa menghilang dengan menggunakan skill 1 Invisible 100% Jadi gak bakal bisa gagal ya Invisible nya selama 10 detik 10 detik tuh lumayan banget ya Selama efek invisible Kita gak bisa dipukul Gak bisa keliatan di map Terus Invisible stat despair When receiving damage When attack Will disappear When receiving damage When attacking After capturing Or After certain period of time Oke Jadi tuh Sanji skill 1 nya ini Osubamax ini Bakalan hilang Efek invisiblenya Kalau terkena damage ya Atau gak kalau abis mukul Atau Kalau setelah Ngambil bendera Bakal ngilang Oke Akhirnya gue gak bakal bisa dipukul kali Terus ini gak bakal bisa keliatan di map ya Oke langsung Shooting star Soba kick Ini efek knockback ya Ini bagus banget buat seorang runner ya Knockback Ini juga mungkin bisa jadi Skill dash kali Coba nanti kita lihat Kita naikin dulu Eh Sambil Up sampai level 5 Mumpung Banyak Item item nya buat ini Oh attack push dia Lalu kita lihat thread nya Ini Lihat karakter thread nya Acquire a defensive shield Jadi kalau setiap kita nge-spawn Kita pakai karakter sebelumnya mati Karakter kita Selanjutnya itu Kita klik sanji Itu bakalan dapet Defensive shield ya Defensive shield nya 10% dari darah kita Dari maksimal darah kita Oke Semakin gede darah kita Semakin gede pula Shield nya Semakin tebal Lalu Karakter thread selanjutnya itu Misalkan kita Lagi Ada defensive shield nya Itu Ada musuh yang mukul kita Musuh tersebut bakalan terkena Efek stagger ya Bakal terkena Inflect stagger tuh Terus ada Attacking damage Or the accompanying effects Mungkin efek-efeknya Gak bakal kena Gak bakal masuk ya Lalu juga Traktor thread selanjutnya Kalau abis menaikin skill 2 Bakalan Kita kan Kita gak bisa di Dawn Kita gak bisa dijatuhin Efek down tersebut bakalan diganti Menjadi stagger effect Lalu thread satunya Kalau darah kita lebih dari 70% bakalan meningkatin Nyambut bendera nya Sekitar 50% Lalu setiap kita habis Nyambut bendera Bakalan mempercepat skill 1 Kita 50% Reduce the cooldown time of skill Dan juga kita dapat Pemulihan dari defensive shield nya 50% Anjir Restore the shield If it was destroyed Jadi itu misalkan Shield kita Semakin berkurang Semakin berkurang ya Dari itunya Kita tinggal nyambut bendera Shield kita bakalan bertambah lagi Durasi durasi atau durability nya Ketahanan shield nya Bakalan ditambahin lagi Anjir mantep ya Threat 1 nya Threat 2 nya nih Nah kalau mau ngebuka Threat 2 nya ini Kita harus Naikin State black Osobamax sanjinya Ke level 80 Atau bintang 5 ya Saat perfect dodge Kita bakalan dapet Invisibility Selama 5 detik Wah anjir Perfect dodge Main perfect dodge Seru banget nih Update dodge kayak gue nih Wajib mainin Car-car ini Terus ada Kalau kita kekurangan bendera Kita bakalan Mampu cepat skill 1 Kita 50% Sama boost rate nya HP lebih dari 50% Kita bakalan Dapet resist dagger efek Mantap 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 Medalnya Kita pake medal Gue bakalan pake medal Seadanya dulu Nah ini bagus banget Kalau pake medal Set dress rosa Set Runner Set dress rosa Kayak Law dress Luffy dress Luffy yang merah Terus juga bisa pake medal Bounce man atau Luffy law Oke Ini gue pake medal seadanya dulu Langsung aja kita tes Terus selesai post ratus Booh Kill shield 2 Bisa Ini gak nyebrang gak ya Di Arlong Park Kita bakal cobain dulu Dan ntar jadi Story Nah ini Shield nya Nanti gak tau tuh Nanti kalau kita pukul Pas lagi Kita mode shield Mode invisible Invisible Nah Baru keliatan lagi kita Shield 2 Dark Nick knockback Bagus sih skill ini Cepet castingnya Dark Untuk Doss nya ngedash Di depan Dark Anjig keren coy Doss Oh ada shield Oh itu shield nya tuh Tuh Oke Kita kalau dipukul tuh Mental Oh itu ke stagger tuh Jadi kalau Stagger Kita bisa mukul-mukul Gini enak Shield kita tuh Ada di atas darahnya 982 Aduh 995 Setiap kita cabut Bandera Shield nya itu Bakal tambah lagi tuh Tambahan defensive shield nya Oh keren sih Gini Buh Buh Bagus ini GG Musuh yang mukulin kita Pas lagi kita masih ada Diversite shield nya Itu musuh bakalan mental Ngedash Tentang Tentang Kalau basic attack Itu mental oke gimana coba punya bencet-bencetnya wah mantu ting-ting anjay iya ya keren ya anjir ya ini kan lu sabar cowok dan kogu ini enggak mukul dapet kita dapat efek invisible ya selama berapa detiknya 5 detik eh 5 detik 5 detik aja ya nggak kena kambing oh invisible nih tuh 3 4 5 oh iya 5 cuy jadi itu musuh kalau abis kena kena Hai redos dari kita jadi kebingungan bisa bisa kebingungan Coy kita ada di posisi mana gitu nah tepat nah ini kalau antar-antar model begini nih bisa pakai medal-medal cooldown reduction nih reduction skill wakil di meta biru kan ya mantep banget Coy ini karena jauh ya kena stagger terus kita skill 2 nya area lagi ya Udan 2 kali ya langsung kucobaan di stack Arlong Park yang bisa nyebrang misalnya skip ini episode battle di stack Arlong Park ya gue bakal jajal skill 2 nya bakal bisa nyebrang nyebrang gak sih atau dia ada objek kah buat nyebrang kita cobain kita jajal oke woi woi tutorial itu loh segala panjul saya 997 ya defensive shield nya kita jajal ke apa namanya panjul Kurobe oke maksimal nyebrang ternyata su wuuh oke invisible mantap iya bingung dia dapat benderanya begini nih contohnya apaan sih panjul ngeblink gak sih dia oh gak ngeblink kagak loncat kedepan jadi dari jauh Kai jadi kelebihannya dari si sanji ini dia shield nya ya shield sama invisible nya gigi sih defensive shield ini shield nya bakalan bertambah lagi semakin kita dipukul setiap kita nyampe bendera defensive shield nya bakalan bertambah ya recover recover kemudian defensive shield nah kalau kita mukul dari sini nih ini gak kita gak bisa nyebrang oke team ocean 165 ribu nah ini gue bakalan cobain shield nya sebelum gue nyampe bendera ya ya shield nya sorry invisible shield nya itu kalau abis nyampe bendera nih shield nya bakalan di cover ya nah kita ya ini soalnya kan dia gak bisa ditarget ya sama musuh yang gue di depan sauna langsung cobain shield invisiblenya shield shield ngulisih gue ngomong sih nah ya lah di samping gue ada orang sih di samping gue ada orang sih woi kok dia bisa ngeliat sih Hai kotanya ngilang kambing ayo ngilang lagi co Oh ya aneh nih katanya nggak bisa ditarget Hai kemeranya hai 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 invisiblenya berarti tetap kelihatan ya nggak terlalu enggak ngilang banget ya Hai coba bisa ditarget gak coba Hai itu bisa tahu gua ada di posisi itu loh si relegnya ngejar ini buat nge-dash bisa namping hai hai Iya 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 dia bingung iya dia bingung iya dia bingung iya hahaha oh gitu dia bingung gua jadi mana ya hai 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 oke iya 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 abuur buset siksa gua anjir anjir siksa oke oke hai 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 wuuh skill2 nya kurang jauh ya nembak eh eh nembaknya nondangnya terkocak sih si Oden Hai keringungan dia Tim Osean 170.000 Uff, rizunnya ngeri Jaji Tim Osean 158.000 Tenggu top 1 coy Mengerikan Langsung Matu aku Ya matu mau beli ramai Matu Oke, ditaras Allah Ih, jalannya gitu Oh, jalan Jalannya gitu coy Jalannya gitu coy Gesek gitu Ilang dulu Iya anjir, mukul ngasal itu dia Si Rogernya mukul ngasal itu langsung ilang shield gue Nah, ini nih, kita mau recover shield nih Ngambil bendera dulu ya So, kita recover berapa tadi Setengahnya ya Setengahnya ya Wow Ini pun jam perfectus lupa gue Waaa Waaa Kita pake skill 2 Keren gue pake skill 1 Oke, kita jadi invisible Aduh Invisible nya kenapa puyong? Bisa juga Oh, buruk buruk Oh, buruk buruk lagi berantem 2 biji Mantap Eh dong cepet dong larinya Aduh Ini gak ada Go speed apa? Skill 1 Itu pake medal nya kaku Ini enak nih Pakai skill 1 Ini ngangkatin speed Aduh Aduh Tengah Enggak Gak Dia gak dijagain PA Oke lanjut Lanjut Itu C C C C Tengahnya harusnya sih panjangnya Tengahnya sih gak bakal kuat Oh Defender yang ambil lagi Nah nih Kalau kita pake Medal Spin and Kaku Kita habis pake skill 1 Dapet peningkatan speed kan Oh GG sih Mantap jiwa Capture berapa kita? Capture 5 KO 2 Oh GG gimang Emang udah Sanji Osoba Max Worth it buat digaca Oke Jadi itu dia gameplay dari Sanji Steel Black Osoba Max Osoba Max Power Ranger warna hitam Jadi gitu Dia adalah runner yang lumayan kuat Buat di battle Juga bakalan menyurutkan banget ya Dia soalnya gak bisa keliatan di map Gak bisa keliatan Gak bisa di target bahkan Tapi tadi gue agak bisa ke target Kenapa gitu Bingung gue juga relegnya Tahu aja gitu gue ada dimana Yang kurang dari Osoba Max ini Adalah dia gak punya boost speed ya Dari skill dan juga threatnya gak ada boost speed Kalau kita lihat-lihat nih Still gak ada boost speednya Shooting star juga gak ada Iya gak ada Jadi kalau gue saranin ya Salah satu medal ini bisa pakai medal Atau bisa pakai set medal Si P9 Satu gak si Purple Si P9 Kaku Si P9 Robrucci mungkin Juga speed 0 juga bisa Ada medal reduce damage ya kan Kalau si P9 Kaku dan segala macam Si Purple Dan juga bisa pakai medalnya Dressrosa Loudress Bounceman Dan juga Do Flamingo Dressrosa yang merah ya Oke ini cara mantep sih Desain karakternya bagus Threatnya bagus Mantep lah Terus juga saran gue lagi Kalau mau lebih tebal lagi shieldnya Diperbanyak lah medalnya Isiannya medal-medal HP lah Oke Oke jadi Sebetulnya buat konten gameplay Dari Osobamak sekali ini Terima kasih buat yang nonton Baca langsung dengan konten Kalian bisa like Buat langsung dengan konten Kalian bisa subscribe Dan komen-komen See you next video Bye-bye Salam Gamer